400-an personil gabungan, TNI, Polri, dan Sampo PP diterjunkan untuk menjaga kondusivitas pengamanan menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober besok. Selain untuk menjaga berbagai objek vital, personil gabungan tersebut juga melakukan patroli dan razia di beberapa titik di kota Sukabumi. Sebanyak 420 personil gabungan yang terdiri dari personil TNI, Polri, Satpol, PP, dan Disub melakukan apel siaga jelang pelantikan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden di Gedung Juang 45, kota Sukabumi Sabtu pagi. Apel tersebut langsung dipimpin Kapolres dan Dandim 0607, kota Sukabumi. Dalam pola pengamanan yang dilakukan dalam kegiatan ini, yakni dengan patroli di setiap wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi dan himbawan kepada masyarakat melalui media sosial dan spanduk yang dipasang di setiap titik di kota Sukabumi. Kapolres Sukabumi, kota AKBP Wisnu Prabowo mengatakan, Hingga saat ini belum ditemukan adanya indikasi pergerakan masa yang akan berangkat ke Jakarta. Namun pihaknya tidak akan melakukan penyekatan dalam kegiatan pengamanan ini, hanya melakukan patroli dan razia yang ditingkatkan di beberapa titik. Kita tidak ada penyekatan yang kita lakukan dalam patroli dan juga operasi yang ditingkatkan, yaitu semacam razia, razia Cintiga. Indikasi panggung ke Jakarta? Tidak ada, kalau pula tidak ada. Indikasinya tidak ada. Polisi mengimbau kepada masyarakat kota Sukabumi untuk tidak berangkat melakukan aksi unjuk rasa ke Jakarta saat pelantikan presiden dan wakil presiden dan tetap menjaga kondusivitas agar pelantikan tersebut aman dan lancar. Budi Setiawan, Bandung TV